Oke teman-teman semuanya kali ini saya ingin share ya yaitu kali ini saya ada kerjaan jadi kasusnya seperti ini ya yaitu internet yang ke rumah klien yang speednya 20 mbps itu setelah penggunaan hampir 2 tahun ini kebutuhan kabelnya ya ini sudah saya potong dan setelah saya tes ngedrop di 6-7 mbps dan tidak menyentuh 20 mbps dan kabelnya sudah saya bongkar ya ini dan jika kita tes menggunakan seperti multimeter ini enggak ada yang putus tapi kualitinya sudah menurun ini kebetulan untuk kabel lain yang ketelinga oke tadinya saya mau rakit ulang ya ini sudah disiapin ya untuk creepingnya tadinya saya mau rakit ulang mungkin video selanjutnya atau kalau sudah sempat saya akan buatkan tutorial ya untuk membuat ini ya membuat sendiri untuk kabel lain kebetulan disini saya ganti baru saja baru yaitu kebetulan ini dapatnya yang cat 6A biasanya saya beli yang cat 6E karena harganya lebih agak murah dikit untuk perbedaan masing-masing kabel cat 1 sampai cat 7 tidak perlu saya jelaskan teman-teman bisa goblink ini kebetulan saya akan ganti menggunakan yang cat 6A ya ini yang merk biasa walaupun merk biasa ini harganya lumayan cukup mahal teman-teman jika lihat ini yang kabel cat 6 dan cat 5 ini perbedaannya terlihat ya cat 5 ini lebih kecil cat 6 lebih besar ya nanti juga akan saya jelaskan untuk jenis urutan kabel cross maupun strike ya tidak akan saya jelaskan disini tetapi disini saya hanya memberikan gambaran besarnya saja yaitu memperbaiki koneksi internet yang ngedrop ya jadi teman-teman harus bisa mendebak ya kalau teman-teman sumber internetnya langsung dari ISP untuk masalah redaman itu sudah lama pernah saya bahas ya tetapi disini saya lebih tepatnya menjelaskan koneksi internet yang paralel ya kebetulan ini 40 meter tetapi sudah saya potong 5 meter karena yang rusak 5 meter ini sisanya sekitar 35 meteran yang ini juga 40 meter ya jadi ini gantinya sama ya jadi ini yang sebelumnya yang udah ngedrop ini kita ganti yang baru ya nah sebelum kita lakukan pemasangan kita harus tes dulu ya kabelnya apakah berfungsi atau tidak nah teman-teman jika lihat nih kebetulan ada yang full contohnya ini full ya kabelnya isinya kemudian ada yang nggak full ya isinya beda kelihatan tapi biasanya saya lebih menggunakan yang full jadi ini karena di streetnya saya menggunakan ada yang 100 mps ada yang suite gigabyte nah jika teman-teman menggunakan suite yang mps gunakan yang tidak full juga tidak masalah karena yang dibutuhkan adalah jika kita lihat di lancester 1 2 3 dan 6 oke kita cek dulu untuk kabelnya apakah kabel ini bagus jadi jika teman-teman ingin ngecek ini ya jadi kebetulan untuk klon tester ini murah harganya sekitar 20-30 ribuan jadi jika teman-teman ini juga bermanfaat walaupun murah tetapi cukup bermanfaat sekali ya untuk ngetes kabel-kabel yang seperti ini ini RC45 ya kita coba tes 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 oke ini sudah bagus ya kabelnya ini tips tambahan saya jika teman-teman untuk panjang kabel yang sekitar 50 m ya ini pakai kabel yang 5 ya untuk parallel ini ini masih lumayan lah tapi disini saya ganti menggunakan yang cat 6 saja walaupun 40 m biar nggak berabe saja jadi rekomendasinya jika teman-teman masang parallel kabelan sekitar 10-40 m saya sarankan gunakan terserah ya karena ini cat 5 sama cat 6 harganya cukup berbeda ya jika 10-40 m teman-teman bisa menggunakan yang cat 5 biar ngirit tapi jika lebih dari 40 m sampai 80 m teman-teman gunakan yang cat 6 ya tetapi kalau di atas 80 m sebenarnya penggunaan kabel seperti ini kurang saya rekomendasikan kalaupun bisa teman-teman harus injek POE ya kalau di atas 80 m saya sarankan menggunakan media converter barber optic biasanya kalau di atas 100 m untuk modemnya juga seperti modem yang dari ISP seperti ini ya ada fiber optic nya seperti ini nah kalau ini hanya contoh saja ya biasanya kalau yang rumahan kebetulan untuk converter yang akan kita pasang kabel ini itu F6 atau F3 saya lupa lagi nanti dicek lagi di rumah kalian kalau nggak salah F3 sih biasanya yang kita gunakan adalah 1236 ya yang kita butuhkan ini hanya contoh saja ya kita coba tes ini yang F3 ya 1236 1236 oke yang F3 1236 ya untuk standarnya kalau yang router biasa seperti ini ya nah jika teman-teman menggunakan outdoor ini pastikan menggunakan yang kabel cat 6 ya ini hanya contoh saja nah ini contohnya 1235678 ya ini ada router outdoor ya bekas nggak dipakai masih bagus sih tetapi kalau ONT seperti ini biasanya full ya nah ini nah ini biasanya kelihatan dalamnya ini biasanya full lah 1234556 ya ini ya kalau yang ONT ya kalau parareo itu nggak perlu pakai ONT seperti saya bilang kalau lebih 100 m lebih baik menggunakan media conductor badbar optic ya seperti ini ya ada colokannya beda jadi tidak menggunakan kabel N seperti ini lagi UV selengitnya jika dirasa ini kabelnya sudah bagus dan normal sekarang kita cek outputnya ya dari sumber internetnya nomor berapa saja yang akan kita gunakan karena saya akan tarik untuk pemasangan tenda F3 jadi yang saya butuhkan adalah 123 dan 6 ya jadi 1236 ini dari sumber internetnya ini saya ngambil dari suite yang 100 mbps tetapi jika teman-teman menggunakan suite yang gigabyte ini akan jalan semua ya 123455678 oke sekarang kita langsung penarikan kabel ya pemasangan kabel itu yang akan kita parareo kita butuhkan adalah 123 dan 6 ya seperti barusan saya akan ngambil dari suite yang 100 mbps dengan urutan 1236 begitu juga untuk rotor tendanya yang di rumah klien kabel yang akan digunakan adalah 123 dan 6 dan ini adalah proses pengecekan di rumah klien oke teman-teman hanya itu dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati